Pemurus Besar Pekan Olahraga Nasional PB Pond Wilayah Aceh menyampaikan progres pembangunan venue di Aceh hampir 50%. PB Pond Wilayah Aceh optimis seluruh venue yang ada di 10 kabupaten kota akan rampung pada akhir Juli mendatang. Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional atau PB Pond Wilayah Aceh kembali melanjutkan pertemuan Safe Dimension atau CDM yang dibuka tadi malam di salah satu hotel di kota Banda Aceh. Dalam pertemuan kali ini PB Pond Wilayah Aceh menyampaikan progres atau kemajuan persiapan panitia dalam penyelenggaran ajang olahraga terbesar di Indonesia tersebut. Dalam kegiatan ini panitia setempat menyampaikan persiapan Pond Tahun 2024 seperti transportasi, akomodasi dan juga konsumsi serta persiapan kesehatan, persiapan pertandingan dan arena-arena yang akan digunakan kepada KONI Pusat serta seluruh perwakilan KONI se-Indonesia. PJ Sekta Aceh yang juga Ketua Harian PB Pond Wilayah Aceh, Azwardi menyampaikan progres pembangunan venue di Aceh hingga saat ini mencapai 48 persen. Untuk progres pembangunan venue terus dikebut dan PB Pond Wilayah Aceh optimis, loruh venue akan rampung pada akhir Juli. Sementara untuk akomodasi, penita telah menyiapkan sebanyak 6.271 kamar termasuk 108 kamar di kapal hotel terapung milik Pelni. Iya, karena terus serang kegiatan perhelatan besar ini ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Dari sisi penyelenggaraan, penyelenggaraan itu ada bidang-bidang yang sudah kita siapkan. Tadi sudah kita paparkan bagaimana kesiapan akomodasi, transportasi, pertandingan, konsumsi, keamanan dan sebagainya. Yaitu Alhamdulillah tadi sangat yakin bahwa penyelenggaraan Pondi Aceh akan sukses. Sebagaimana diketahui, sebanyak 33 cabang olahraga dengan 515 nomor akan dipertandingkan di Provinsi Aceh yang akan berlangsung di 10 kabupaten kota. Sementara itu, hal senada juga disampaikan Ketua Koni Aceh, Kamarudin Abu Bakar, terkait optimismenya bahwa penyelenggaraan Pond ke-21 Aceh Sumut ini akan sukses. Dan Koni Aceh pun terus mematangkan persiapan atlet yang akan berlagak di Pond. Alhamdulillah atlet kita dari sekarang sudah siap. Apalagi dalam pelada ini sudah beberapa, itu sampai 400 orang atlet kita sudah ikut pelada. Dan ini jauhlah, ini dua bulan lagi tinggal. Kita doakan atlet-atlet kita dalam keadaan sehat dan apa yang kita harapkan, 10 besar target. Pasca pertemuan ini, para perwakilan Koni se-Indonesia dan Kontingen dibawa untuk melihat fasilitas maupun arena yang akan digunakan para atlet dalam penyelenggaraan PON tahun 2024. Tim Liputan TV Riaja melaporkan.